Ya sudah lah, tadi sudah terwakil apa yang disampaikan Bang Andreas dan Pak Sukantai tadi bahwa sudah, kita sudahi wacana tiga periode ini ini produk wacana yang sesat lah ya. Kalau mau penguatan, penguatan demokrasinya aja bukan penguatan personalnya, itu bahaya. Karena saya lihat argumentasinya, itu kan argumentasi yang basis, argumentasinya emosional, bukan rasional. Kalau orang yang rasional itu adalah orang yang bagaimana menguatkan sistem demokrasi dan konstitusinya. Kita lihat Amerika dari tahun 17 sekian sampai detik ini, perubahan amandemen undang-undangnya persoalan periodisasi presidennya tidak berubah. Dua periode terus. Kita baru kemarin, baru bayi, tiba-tiba mau bikin tiga periode. Ini udah logika yang sesat ini. Ini jelas-jelas apa mengkhianati apa yang pernah saya perjuangkan di 1998. Dan ini penghinaan terhadap demokrasi, penghinaan terhadap sejarah, penghinaan juga terhadap konstitusi. Nggak boleh, ini bahaya sekali. Ini kita nih, bahkan Andreas ini dengan saya beda secara pandangan politik. Apalagi ada PKS. Kami ini beda, tapi pada soal yang ini, kami punya kesepakatan bersama. Kita tidak mau mengkhianati yang namanya produk yang sudah kita sepakat, itu konstitusi. yaitu apa isinya? Presiden dua periode. Itu di pasal 7 1945. Saya rasa seperti itu lagi langsung. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.